selamat menikmati 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 kita buat tanggal 17 Maret jam 11 iya, jam 11.30 sampai dengan close quiznya, kita kukus di tanggal 17 juga, tapi jam 12.30 disini kita kasih waktu ujiannya itu 50 menit, jadi supaya ada spare, kalau dia sebenarnya 50 menit, tapi disini kita buat 1 jam biar ada batasan aja 10 menit untuk ya mungkin perenggangan server ya oke disini langsung aja kita masuk grade grade ini, items allowance ini kita ganti ke 1 selanjutnya disini ada layout, layoutnya every question ada review option, nah ini penting ini matian aja semua pak ibu yang dihidupin cuma overall feedback aja, tapi kalau misalnya nilainya mau langsung kelihatan pak ibu bisa klik marksnya tapi marks ini juga akan munculin jawaban-jawaban yang dipilih oleh siswanya tapi belum tentu itu benar atau salah siswanya juga gak tau, tapi yang penting siswanya akan tau apa yang dipilihnya kalau tapi kalau gak salah saya ini gak dicentang jadi gak kelihatan nilainya nanti pak ibu ya oke disini ada appearance normal aja, disini kalau mau diisi yang lain boleh di restry access tapi sepertinya tidak usah langsung aja kita klik save and return to course oke nah disini udah dibuat ya nah sekarang kita masukin soalnya nah karena soal kita simpan semuanya di dalam sia kita database soal kita disini database soal kita sudah sangat banyak bapak ibu ya udah ada sekitar 11 ribuan soal disini ya terakhir saya cek kemarin ini saya gak tau berapa nah kebetulan ini karena saya buka akunin saya sendiri jadi nanti kita masukin soalnya caranya seperti ini bapak ibu ya klik question bank nah kemudian disini kita klik create new question questionnya multiple choice nah disini juga seperti itu kita pilih soal kita bank soal disini kita cari ehm pelajaran saya disini web ya semesta genap ya bapak ibu coba aja genap oke ini dia web semesta genap misalnya saya mau coba saya mau copy ini kesini tapi disini bapak ibu klik currentnya gak bisa ya jadi bahaya ya tapi ada cara kok bapak ibu bisa bisa pakai copy paste aja nah ini kita review disini kita buat aja question name disini kita buat aja ada ehm question 1 terus disini ada soalnya kita popas aja copy question textnya disini ya bapak ibu ya jangan dibawa ya disini question textnya kita paste kita paste jawabannya jawabannya ini jawabannya bener ya bapak ibu ya kalau bener jawabannya ini kita ganti ke 100% selanjutnya ini ada client site scripting kita boleh pilih client site disini kita pastekan aja disini ada html pastekan lagi kesini kalau bapak ibu mau ngetik juga boleh CSS nah yang gak bisa itu klik kanan misalnya bapak ibu klik copy ini ya ini di klik kanan disini nah itu gak bisa ada right klik disable tapi kalau kita bisa tetap paste ya ctrl v tetap bisa oke kalau udah selesai langsung aja save change nah kalau bapak ibu mau lihat sejawabannya bisa klik disini edit review kita lihat sudah nanti wah kayak gini ya wah ada aa nya ya wah karena ini ngambil disini ini bisa kita edit bapak ibu secara ngeditnya disini ada edit nah saya kasih tau nanti kenapa gitu ya kenapa bisa seperti itu nah disini kita coba lihat itu tuh pas meng copy nya dianggap itu ini di klik aja ini dan dia oke ini juga di klik ini nah dimatiin karena dia nganggap ini ada pilihan option option gitu ya nah disini di backspace aja ini karena kita ketik tadi gak apa-apa ya gak kita ketik nih yang dikopas yang gak apa-apa ya nih oke mungkin bisa pakai ctrl shift ini saya coba oke disini kita pakai kita sudah selesai langsung aja kita save change kita lihat lagi bapak ibu gimana bentuknya review nah seperti ini nanti hasilnya oke udah bisa lah ini oke selanjutnya nanti kan itu terlaca ya tadi yang ini masuk MDA tapi dia kejadiannya kayak gitu ya oke ini kita close kita tambahin satu lagi multiple choice juga bapak ibu boleh double tick di tulisan multiple choice nya ya ini kita buat Q2 saya coba ganti soal lagi soal disini ini saya masukkan aja apa kepanjangan dari PHT ini saya copy aja saya pastein kesini nah untuk yang disini saya copy ini disini disini pakai ctrl shift V ctrl shift dan V ya bapak ibu ya ini kita copy lagi ini juga kita ini yang bener ya kalau bener kita kasih 100 dulu nah biar gak kelupaan oke disini ctrl shift V disini juga lagi jadi copy value bapak ibu ya ctrl shift V ini kita tekan lagi ctrl shift V ini kita tekan lagi ctrl shift dan V oke kalau udah selesai langsung aja save change kita lihat nanti bapak ibu hasilnya gimana ini kita preview nah hasilnya lebih rapi ya bapak ibu ya jadi pakai ctrl shift V aja kalau sudah selesai contohnya nanti ini bapak ibu memasukkan ada sekitar 25 soal mungkin bergabung dengan kawan-kawannya bapak ibu ya nah kalau bisa sih lebih kalau bisa semakin banyak soalnya makin bagus ya untuk di random nah kalau sudah selesai bapak ibu bisa kembali ke kelasnya tadi ke quiznya nah ini bapak ibu bisa klik edit quiz klik edit quiz dan disini soal maksimum grid ini kita buat aja 100 ini kita save nah kemudian ini kita klik subvol disini kita klik add random question nah tadi kita udah pilih disini ya ini ada 2 soalnya ini soalnya selanjutnya kita pilih misalnya tadi soalnya ada kita buat lah ada 30 misalnya ya 30 bapak ibu bisa klik langsung disini mau randomnya kita mau berapa nih misalnya soal yang diberikan kita itu 25 misalnya nah klik aja 25 soalnya disini misalnya ada 50 jadi kan untuk randomnya terbanyak ya bapak ibu ya nah langsung aja add random question nah seperti ini nanti langsung keluar dulu bikin soal ini kita gak bisa nentuin yang mana gitu oke bapak ibu nah kalau sudah selesai oke bapak ibu tinggal klik aja save dan kemudian bapak ibu bisa selesai tinggal menunggu waktunya aja disini udah ada ujiannya sesuai tinggal masuk dan tinggal ujian disini bapak ibu ya oke seperti itu aja cara metode kali ini cukup simple memang agak sedikit banyak kerjaannya karena soal yang ada disini dimasukkan lagi kesini tapi ya sebenarnya tidak terlalu susah cukup simple kok oke sampai disini dulu sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi selamat menikmati selamat menikmati